Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Teman-teman, malam hari ini malam spesial Untuk channel Parmatan Nusa Kambang Kenapa spesial? Karena malam ini bukan Mas Aden yang mewawancarai Tapi saya yang mewawancarai Karena Mas Aden beberapa minggu lah ya Ada seminggu lebih itu kena dingkel lah ya Sepuluh hari lah Malam hari ini spesial karena Pak Saya yang mewawancarai Selamat malam Mas Aden Selamat malam Mas Indra Apa kabarnya ini malam ini? Alhamdulillah sehat ya teman-teman Juga saya harapkan dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya Amin Sakit apa kemarin ini ceritanya? Ya sebenarnya ini penyakitnya orang kaya ya Penyakitnya orang kaya itu Kaya versi saya sih ya Kurang Makanya kurang Telat Telat makan sebenarnya Tuh Pak teman-teman Jangan sampai telat makan Sehingga penting madang Sehingga penting madang ya Jadi makan itu Jangan sampai telat atau terlambat itu Nanti akhirnya kenanya di lambung kita teman-teman Dan juga mungkin saya kebanyakan ngopi Jadi sekarang mengurangi ataupun malah stop dulu untuk ngopi Bahkan ini kelihatan banget ini udah Padahal 20 hari ini lehernya udah kelihatan kepirut Kerimut ya Mungkin waktu RU juga ya teman-teman Kalau dulu terbiasa ngopi Belum sarapan biasa aja Tapi kalau sekarang Kayaknya harus sarapan dulu Dan untuk ngopi itu digurangi Dan untuk teman-teman juga Tetap jaga kesehatan ya Jangan sampai ya mengabaikan kesehatan Karena bagaimanapun fisik kita kadang-kadang Tidak bisa dipungkiri ada kelemahannya Saya kira gitu Terus ini selama sakit-sakit Itu ada koleksi baru nggak ini? Kayaknya saya lihat-lihat ini di tangan ini ada yang baru nih Kalau koleksi sebenarnya saya selalu tidak up to date ya Ataupun sebenarnya itu-itu aja Cuma kadang ada yang baru 1-2 Kadang dihibah, kadang diberi, kadang barteran Ataupun kadang juga ambil dari Mas Indra Dengan harga yang fantastis lah ya Ketimbang teman-teman yang beli LifeBN Karena saya gimana ya Untuk batu itu lebih menghargai daripada Bagaimana memprosesnya, mengolahnya, ataupun mendapatkannya Jadi saya jarang bertanya Ini segini atau seperti apa Khususnya untuk teman-teman Karena mereka juga sudah tahu lah Dalam artian Nggak mungkin mengasih harga mahal ke Mas Aden lah ya Bukan masalah harga mahal Tergantung kualitas juga lah ya Tergantung kualitas Hari ini saya pakai dua ya teman-teman Satu Batu apa aja itu? Ini sebenarnya batu biasa aja Ini sebenarnya bukan safir ya Tapi Kasmir Kasmir Apa kasbur? Ini sebenarnya king safir ya Cuma karena saya suka warnanya saja Daripada warna-warna yang lain Untuk membedakan umpamanya Batu king safir dengan topas Ataupun dengan yang lainnya Ataupun dengan batu-batu yang agak jernih itu Sepintas itu nggak kelihatan teman-teman Jadi untuk teman-teman Kalau untuk sekedar aksesoris itu Tidak harus yang mewah Tidak harus yang mahal Yang penting seri di hati Suka Itu saya kira Pain-pain aja untuk dipakai Terus satunya lagi itu? Ini yang satunya sebenarnya dapatnya juga dari Mas Indra teman-teman Ini Bacan lah ya Mini Grisakola in Calcedoni Grisakola in Calcedoni itu Bahasa Belandanya ya Atau bahasa luarnya ya Kalau kita bilang Bacan karena Identik dengan Batu yang berasal dari pulau Bacan mungkin Maluku Maluku Sebenarnya nggak besar-besar amat Tapi ya Saya suka aja Terus ini ada planning-planning ke depan untuk Channel Youtube Permatan Usaha Kambangan Atau Apa gitu Ada terobosan baru Atau mungkin nanti seperti apa gitu Sudah ada Di pemikiran atau belum ini Sudah lama banget kan Nggak Bikin-bikin konten Gitu Kalau kita sebenarnya rutin ya Dalam artian ketika Saya ada kesempatan Kemudian Bisa membuat konten Khususnya yang bermanfaat dan edukatif Untuk teman-teman Yang Masih awam Ataupun baru Suka terhadap Batu-batu Ataupun aksesori Jadi untuk Kawan-kawan yang lebih paham Lebih senior Ya Didukunglah untuk channel Permatan Usaha Kambangan Amin Seperti konten-konten sebelumnya Biasanya Saya memberikan Wawasan versi saya Versi channel Permatan Usaha Kambangan itu Berdasarkan Pengalaman sendiri Ataupun dari kawan-kawan Karena informasi yang saya dapat Tentunya adalah Informasi otodidak Ataupun Baca dari beberapa literatur Ataupun dari kawan-kawan yang lebih Senior Begitu Mas Indah Terus Apalagi ya Maklum ini Anu Anu apa namanya ya Kalau Wartawan pemula Jadi kita bingung Ngasih pertanyaan-pertanyaan Ke Masternya ini Jadi Jam kayaknya baru juga itu ya Oh enggak Sebenarnya Lama juga Saya Kalau untuk jam Suka kolektor batu juga ini Soalnya Mas Aden Selain kolektor batu Kolektor jam Dia juga Suka sama HP-HP jadul Mungkin barangkali Teman-teman ada punya HP-HP jadul Atau jam-jam jadul Bisa lah Nanti Anu Barter-barter Atau Review ke Mas Aden Nanti kita Tampilkan di Permata Indonesia Kambangan Kayaknya Cukup sekian saja ya Anu Saya enggak punya Pertanyaan-pertanyaan yang lagi Bingung Benarnya gini Mas Indah Jadi Teman-teman yang Suka koleksi batu Suka koleksi permata Itu biasanya Tidak hanya itu saja Biasanya untuk kawan-kawan yang suka batu permata Biasanya ada Hobi yang lain Yang berbarengan Contohnya bisa saja Dari batu ada padanannya Mungkin buruk Mungkin ada korek jipo Mungkin ada pipa Pipa untuk merokok itu ya Kemudian ada Juga yang lainnya seperti Benda-benda anti Pusaka Pusaka dan lain sebagainya Itu Biasanya saling Melengkapi Tidak hanya Batu-batu saja Jadi sebenarnya Saling Saling berhubungan Yang namanya Hobi itu Biasanya tidak satu Makanya Di salah satu Apa namanya Untuk Bukan konten Kalau saya menyebutnya Motivasi ya Jadi apapun passion Dan hobi anda Ekspresikan sesuai Dengan cara Dan gaya anda Maksudnya Begini Meskipun teman-teman Menyukai Benda-benda yang lain Dari Dari sekedar hanya batu Meskipun Sukanya yang lain Tapi kita saling Menghargai Saling Menghormati Kita sama-sama Punya hobi Bedanya hobi kita Berbeda Tapi kita tahu Rasa hobi Itu sama Sebenarnya Suka dengan Sesuatu itu sama Bedanya hanya Di bendanya saja Menurut saya Seperti itu Ada lagi Yang mau ditanyakan Saya ditanggap Ditanggap Sudah berani Anggap saya Luar biasa Ya kayaknya Segitu dulu Untuk Saya mau Wawancarai Pemilik Channel Permata Nusa Kabangan Baru kali ini nih Wawancarain Pemilik channel Kayaknya cukup sekian Untuk teman-teman Jangan lupa Like Subscribe Dan komen ya Di channel Permata Sukabangan Agar Channel Permata Sukabangan Bisa lebih besar lagi Dan bermanfaat Untuk kita semua Oke Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Aden Terima kasih juga Ini ada satu lagi ya Teman-teman Oh ya terakhir mungkin Untuk yang terakhir Terima kasih kemarin Untuk yang Kawan-kawan yang sudah Mendoakan saya Karena Sakit Dan tidak bisa Aktivitas Terutama untuk Membuat konten-konten Yang Bermanfaat Untuk teman-teman Insya Allah Untuk kedepannya Kita coba untuk Untuk buat konten-konten Yang edukatif Konten-konten Yang membangun Dan konten-konten Yang bisa Menambah wawasan Kita semua Amin Terima kasih Mas Indra Mau ditutup Terima kasih Terima kasih Buat semua teman-teman Jangan lupa itu tadi ya Like Subscribe Dan komen Terima kasih Anda telah melalui Share Dan subscribe Channel ini